Karena saya awal kan yang pertama kan saya kan dari sejak kecil memang ingin buka usaha mas. Ya istilahnya gak ada salahnya untuk mencoba istilahnya. Ya awalnya istilahnya kan namanya usaha kan pasti ada naik turun ya kan mas. Nah itu tadi dibaratkan kayak mental kita itu diuji istilahnya mas. Seperti itu. Ya Alhamdulillah seiring berjalannya waktu. Perkenalkan nama saya Ali Busuperdana. Umur saya 20 tahun. Saya asal Surabaya. Terus saya tinggal di Jalan Lebak Rejo nomor 48A Surabaya. Pertariknya itu di dunia digital printing itu waktu bulan November tahun lalu. Tahu dari teman saya. Kebetulan teman saya kan kerja di printing. Waktu itu kan saya ini pesen kaos. Saya awalnya dulu itu kepengen bisnis buka brand clothing mas awalnya itu. Awalnya saya juga pesen lah di teman saya itu. Itu dia pakai mesin polyflex juga. Setelah itu kan saya sharing sama yang punya itu tadi. Sama yang punya saya belum. Ternyata kok saya minat gitu loh mas. Ya akhirnya saya memutuskan untuk terjun dalam dunia digital printing ini. Bapak Firdaus lah. Bapak Firdaus itu kan istilahnya dulu juga pakai mesin cutting jinka namanya. Nah setelah itu ya saya kepingin belilah istilahnya. Di bulan Januari awal itu saya memutuskan beli. Awalnya beli mesin cutting namanya mas. Cutting polyflex awalnya. Bikin terjun dalam dunia bisnis. Terutama bisnis sablon ini. Memang fokus market utama saya kan topi mas memang gitu. Ya Alamwila setelah beli mesin cutting Alamwila berjalan. Akhirnya ada modal. Tadi saya beli mesin DTF Reket Alfa generasi 2 ini mas. Saya dulu waktu umur 17 tahun saya jualan helm mas. Jualan helm di marketplace Facebook itu. Terus selama kelamaan harga pasarnya kurang cocok akhirnya saya berhenti sambil melanjutkan pendidikan saya itu waktu SMA. Karena memang saya suka fashion sih mas dari awal. Suka ya daripada saya beli kaos kan. Kan istilahnya kan saya juga kepingin terjun dalam dunia dagang. Ya awalnya kan saya memutuskan awalnya itu buka bring clothing. Ternyata menurut saya ini kurang efisien lah dalam apalagi kan kondisi pandemi ini mas. Banyak orang yang ya goyang lah istilahnya. Akhirnya saya memutuskan untuk ya bismillah ajalah buka sablon gitu. Kan awalnya kan saya kan masih belum ada pengalaman mas dalam dunia sablon tadi. Terus ya istilahnya kan saya kepengen buka lah. Nah awalnya kan saya kan belum bisa disen mas ya. Saya minta ajar ke teman saya ini. Minta dia cari. Akhirnya ya lama kelamaan bisa gitu. Disen mas di korelin dulu mas. Sekedar untuk cutting aja. Kebetulan teman saya ini mas ada buka toko di Shopee. Nah istilahnya dia jualan di Shopee tapi ngerjainya di saya itu mas. Gitu seperti itu. Abhanora Sablon namanya. Abhanora Sablon. Abhanora Sablon. Ya di Instagram sama Facebook. Abhanora Sablon. Itu saya nerima apa aja mas. Kayak misalnya topi, banner, kaos, jaket. Bisa. Stiker pun juga bisa. Sablonnya custom mas. Dari customer. Customer ngirim desain siap cetak. Jadi saya tinggal cetak aja mas. Saya mau ngepress itu tadi. Ngepress topi tadi. Ngepress topi tadi. Kalau topinya sendiri saya ngambil di Pak Firdaus itu mas. Jadi saya beli topi polosnya nanti saya sablon dirumah saya sendiri gitu. Seperti itu. Karena saya awal kan yang pertama kan saya kan dari sejak kecil memang kepingin buka usaha mas. Ya istilahnya gak ada salahnya untuk mencoba istilahnya. Ya awalnya istilahnya kan namanya usaha kan pasti ada. Naik turun ya kan mas. Nah itu tadi dibaratkan kayak mental kita itu diuji istilahnya mas. Seperti itu. Sebelumnya saya rundingan sama orang tua saya mas. Memang istilahnya kalau saya hitung-hitung sih memang ya menjanjikan gitu. Orang tua saya itu mungkin karena sudah percaya mas ya. Soalnya kan dari umur 17 tahun itu saya memang sudah terjun dalam dunia bisnis mas. Ya alhamdulillah itu tadi. Jadi istilahnya oh istilahnya kayak Alvin ini bisa gitu. Akhirnya orang tua saya ya itu tadi. Kasih modal buat saya itu. Gini mas saya dulu itu memang gak hanya terjun dalam dalam artian. Bukan hanya saya belum pulih flek aja mas ya. Saya dulu itu juga buka saya belum pasti soli istilahnya. Waktu itu. Jadi istilahnya kalau diperhitungkan sih ya lumayan mas gitu. Lumayan sih gitu. Misaran di atas 50? Ya lebih mas. Lebih. Sampai 100? Ya segituan. Karena gini mas semua kan tergantung dari kitanya masing-masing. Istilahnya kalau dari awal kita pesimis pasti hasilnya nanti jelek mas. Jadi yang pertama kita harus optimis tadi. Dengan hasil yang kita dapatkan itu harus optimis tadi. Jangan mentuh sasa seperti itu. Istilahnya gak ada matinya lah kalau dunia percetakan itu. Seperti itu aja mas. Makanya saya yakin. Benar-benar yakin istilahnya dari awal itu tadi. Ya istilahnya kayak optimis ajalah. Percaya sama Allah biarkan Tuhan yang mengatur mas. Karena bisnis sebelum dunia printing ini kan gak ada matinya mas. Pasti orang kan pasti apa ya. Pasti bikin kaos, bikin topi. Selainnya kan bisa juga dalam dunia fashion kan juga bisa. Kenapa saya memilih punya bengkel print? Terima kasih telah menonton!